Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri acara peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berlokasi di kantor PLN UP3 Jambi. Dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi menyambut baik kehadiran SPKLU di Kota Jambi. Selasa 10 Januari 2023, Wali Kota Jambi Syarifasa menghadiri acara peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berlokasi di jalan PLN UP3 Jambi di jalan Urib Sumuharjo, Sungai Puteri Kota Jambi. Peresmian tersebut langsung diresmikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Tampak hadir dalam acara tersebut, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Staf Ahli Gubernur, Asisten Gubernur Jambi, serta Forkopimda Provinsi Jambi. Falsa mengatakan pemerintah Kota Jambi menyambut baik kehadiran SPKLU di PLN UP3 Jambi. Menurutnya saat ini sudah banyak masyarakat Kota Jambi yang mempunyai kendaraan listrik. Sehingga kehadiran SPKLU di PLN UP3 Jambi diharapkan mampu mempermudah masyarakat yang ingin mengisi daya kendaraan listriknya lebih cepat. Menyambut baik karena memang sudah lumayan banyak di Kota Jambi yang menggunakan motor listrik dan mobil-mobil listrik. Token ya, pakai token dan daya Rp2.000 lebih kalau misalnya ya, pakai token dan ini tidak memerlukan biaya terlalu besar juga. Tapi bagaimana ini tidak melanggar estetika kota nantinya, nah ini harus dikoordinasi. Iqbal Cik TV, Pelaporkan